Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Potsil Podcast TNCP dan Ikuan IPB University Halo Sobat Teknik di rumah Jangan lupa nyalakan notifikasinya Like dan Comment and Subscribe Youtube Channel ini ya Nantikan video-video selebih lanjut terkait Teknik IP dan Ikuan IPB University Oh iya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian juga Agar bisa lebih up to date terkait informasi Mengenai Teknik IP dan Ikuan IPB University Oh iya, perkenalkan terlebih dahulu Saya Adina Rizky Virginia dari Sinergy 55 Kali ini akan menjadi host pada episode kali ini Oh iya, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja kali ya Mengenai lebih lanjut mengulik terkait Divisi salah satu di SIL sendiri Yaitu Teknik Geomatika bersama narasumber kami Yaitu Bapak Yanuar Selaku Kepala atau Ketua Dari Divisi Teknik Geomatika SIL IPB Halo Pak, selamat siang dan bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Selamat siang, Assalamualaikum, kabar baik Di Bokadri kan dingin-dingin nih Jadi semangat terus, sehat terus gitu ya Baik Baik, Alhamdulillah ya Pak kalau kabar Bapak hari ini Alhamdulillah cukup baik gitu ya Pak Oh iya Pak, untuk pada topik kali ini nih Pak Episode kali ini Sobat-sobat teknik di rumah ini ingin lebih tahu nih Pak Terkait Teknik Geomatika di SIL IPB sendiri Untuk terkait mandat dari Teknik Geomatika di SIL IPB sendiri itu seperti apa ya Pak? Ya, baik Jadi Teknik Geomatika di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini Berdiri dengan sebuah mandat ya Yang memberikan satu pengetahuan, mengembangkan ilmu Dan penerapannya di Sipil terkait ilmu teknik geomatika Ini ada sejarahnya nih Dulu zaman Pak Yanuar kuliah tuh Itu kan planologi itu masih jadi satu di Sipil ya Tapi kemudian kan Memisahkan menjadi jurusan perencanaan wilayah dan kota Sehingga ilmu-ilmu tentang planologi itu lepas Sehingga kita hanya jadi Sipil yang terbatas ya Tapi di Geomatika ya Sorry, di Teknik Sipil IPB ini Kita ingin tetap perlu ya Ilmu planologi di dalam divisi teknik geomatika terapun Ini agar Selain kita bisa mohon gedung, mohon jalan Jalan dan gedung itu tertata dalam sebuah kawasan Yang kita sering menamakan kawasan terbangun Sehingga kawasan terbangun menjadi lebih optimal ya Dapat berfungsi dengan maksimal Dan untuk itu mandatnya secara spesifik itu mengumpangkan dan mengerakkan ilmu teknik geomatika Untuk perencanaan, perancangan, analisis ya dan evaluasi Bidang teknik sipil lingkungan dalam sebuah kawasan terbangun Saya kira itu mandat kita Baik Pak, kalau terkait ini Pak, pentingnya nih Pak dari geomatika terapan sendiri Khususnya di Teknik Sipil dan Rekuwan atau Sipil IPB sendiri itu seperti apa ya Pak? Nah ini penting nih Jadi Sipil IPB itu punya divisi teknik geomatika Karena kita ingin kawasan terbangun tadi ya Nah itu terletak pada suatu kawasan ruang yang tepat ya Sesuai dengan tata ruang ya kan Dan kemudian lengkap dengan prasarana dan sarananya Nah ya sering kita lihat di Indonesia ini Bahkan di kota-kota yang maju itu Kawasan kita itu kadang-kadang kita nggak punya sanitasi Nggak punya fasilitas terenasi yang cukup Nah kebetulan semua prasarana ini dalam suatu wilayah kawasan Itulah sebenarnya ilmu geomatika terapan ini Nah itu maka ini geomatika terapan ini bisa memberikan satu kontribusi Ya terhadap pengembangan belayah dan kawasan berkamun tadi Dan bahkan ya kita bisa memberikan kontribusi bagaimana ya Mengembangkan kawasan kawasan baru Bagi para pengembang, para investor apa namanya Kota Mandiri dan lain sebagainya itu Bisa mencari ya sarjana-sarjana lulusan SIL IPB ini Karena dia tahu persis itu Bagaimana membuat suatu kawasan terpadu secara efektif, efisien dan menguntungkan Berarti kalau untuk dari SIL itu bagaimana cara membangunan suatu kawasan terpadu itu bisa lebih efektif dan efisien gitu ya Pak Berarti kalau terkait nih Pak, kan khususnya dari pentingnya nih Pak Pentingnya dari teknik geomatika terapan sendiri untuk mahasiswa SIL sendiri itu seperti apa ya Pak Nah itu, jadi seperti kita lihat tadi ya Dengan adanya teknik sivil mempunyai divisi geomatika terapan ini Maka mahasiswa SIL yang belajar di sini Dia punya kompetensi yang lebih lengkap, plus-plus lah istilahnya ya Gimana mendorong atau membangun kawasan terpadu dengan perencanaan prasaranannya yang lebih efisien Lebih kompet, ada jaminan di situ ya Kawasannya itu tidak banjir, airnya cukup ya Dan kemudian sumber air bersihnya tersedia Nah itu adalah infrastruktur infrastruktur wilayah yang harus kita tata dalam sebuah kawasan terpadu Nah di sinilah geomatika berperan Dan tidak kalah pentingnya ya Dengan adanya pengetahuan geomatika ini tadi ya Maka alumni-alumni kita itu bisa paham bahwa membangun publik ya Membangun gedung-gedung publik atau kawasan kawasan terbangun itu tidak salah tempat ya Misalnya di tempat macet membangun hotel ya mungkin kurang tempat Nah alumni kita bisa bersana, jangan di situ kok Kalau di situ ada kekurangannya seperti ini dari sisi spasial ya Macet mungkin juga jauh dari terminal, jauh dari bandara Nah hal-hal seperti itu kita analisis dengan teknik geomatika terapan Itu maka saya kira mahasiswa di sini beruntung lah Belajar di IPB dan bahkan mereka dengan pengetahuan itu Dia bisa memberikan suatu perencanaan kawasan terbangun yang baru ya Untuk para pengembang yang lebih memuntungkan dan analisis geomatikanya Berarti untuk dari mahasiswanya itu bagaimana menjadi pengembang yang baik ya Pak Dalam segi pembangunan dari suatu kawasan yang bisa lebih terbandu dan lebih terintegrasi gitu ya Pak Itu nilai plusnya ya Jadi inginyur plus Sudah plus tambah plus lagi ya Pak Oh ya Pak, itu menjadi keunggulan sendiri ya Pak Jika ada calon mahasiswa baru ya Pak Yang bisa masuk ke sisi IPB sendiri itu bisa jadi nilai positif dan nilai plus lagi ya Pak Oh ya Pak, terkait ya Pak Kalau di IPB sendiri gitu ya Pak Kan dari segi bidang pertanian gitu Pak Bahkan dari banyak orang yang mengira Kok kamu masuk teknisi pil dan lingkungan itu di IPB sih gitu Apa itu belajar terkait pertanian gitu Hanya terkait pertanian ya Pak Itu banyak menjadi problematika sih Pak Saat saya waktu masuk ke sisi IPB gitu Pak Banyak sekali menanyakan hal tersebut gitu Padahal kan memang nyatanya ya Pak Dari bidang pertanian itu kan tidak terlepas dari ilmu yang diterapin di sisi juga ya Pak Nah dari segi teknik geomatika sendiri gitu ya Pak Apakah mempunyai peran khusus gitu Pak di bidang pertanian seperti apa Pak Betul Jadi IPB sebagai universitas yang menjadi acuan dan remang pertanian Maka semakin lengkap lah Pertanian yang dibangkan itu menjadi kawasan pertanian yang lebih produktif dan maju ya Seperti kita ketahui kawasan pertanian kita itu kan baru menghasilkan hulunya ya Ya jagung ya pibilan jagung Produksinya di Lampung, industri nya di Jawa Berarti petaninya tidak bisa dapatnya ditambah kan? Ya betul Pak Ya Kemudian Kemudian Pemuda Lampung nya juga Tidak punya industri nya Nah disitu lah Maka sebenarnya Pemahaman Membangun kawasan pertanian ini Itu memang harus tertadu Antara hulu dan hilir Nah tentu saja Antara kawasan kepunya ya Dengan kawasan industri nya Ini kan harus tertata menjadi satu wilayah yang sesuai dengan tata ruangnya Nah jadi kawasan terbangun yang optimal Nah tentu itu pelajarannya ya di SIL IPB Karena dia akan dapat tentang pencanaan kawasan pertanian yang sudah memahami bagaimana membangun kawasan pertanian yang maju tadi Nah tentu IPB juga menjadi semakin dicari orang nih Wah berarti kalau membangun kawasan pertanian ini harus ke IPB nih lengkap disana Pertanian yang dapat Perasanan-perasanan wilayahnya dapat Nilai tambahnya dapat Ya gitu ya Iya Dan kemudian kabupaten nya itu menjadi sebuah penelataan ruang yang lebih bagus Dan itu ya Nah itu saya kira IPB itu untung kan ya Dengan adanya geomatika ataupun SIL di institut pertahanan ke universiti ya Jadi lucu juga ya IPB universiti ya Boleh nih pak Sebelum kita mengulas lebih lanjut ya pak Terkait teknik medka Boleh kali apa kita minum dari minuman yang sudah disediakan nih Biar lebih rileks lagi nih pak Baik Minum apa kamu deh Minum air putih saja ya pak Nah setelah kita udah ngopi-ngopi nih pak Biar bisa lebih rileks ya pak Untuk bisa lebih lanjut terkait teknik geomatika ya pak Alhamdulillah Oh iya pak Saya ingin bertanya nih pak Terkait kan zaman sekarang nih pak Era dari perkembangan itu sangat berkembang pesat ya pak Apalagi ilmu dan teknologi itu sangat berkembang pesat gitu loh Dan pada zaman sekarang kan mahasiswa khususnya di generasi muda itu harus terus update gitu ya pak Terkait perkembangan yang ada gitu Nah dari segi ini pak IPTEC sendiri dari geomatika terapan sih apakah punya peran penting gitu pak? Ya saya kira tidak bisa dipungkir ini ya Iya Geomatika, analisis spasial, GIS, remote sensing ini menjadi satu kebutuhan ya Di seluruh bidang kelimuan Nah tentu saja di bidang teknik sipil tetap butuh perannya apa? Nah maka di dalam teknik geomatika ini kita memberikan inovasi ya Bagaimana teknologi dan pemode yang diterapkan di dalam membangun kawasan terbangun itu Berbagai data, berbagai cara ya yang lebih efisien ya Kita metakan dengan drone seperti ini ya kan Iya betul Nah ini sekarang menjadi sangat efisien sekali Jadi cepat dan disitulah peran teknik geomatika di dalam ilmu kelimuan kita Memangkan khususnya di bidang teknik sipil Bagaimana geomatik terapan ini bisa berkontribusi ya Nah sehingga di dalam keilmuan sipil sendiri sebenarnya Kedepan ini geomatika terapan tuh labnya itu seperti apa? Ini kan juga menjadi satu pertanyaan ya Nah kita di PB New City itu kita sudah punya gitu ya Teman-teman di geomatika itu sudah mulai menginjadifikasi ya software, hardware, kemudian aplikasinya dimana Itu kita sudah bisa menjadi contoh lah sebuah divisi juga lab geomatika di teknik sipil Nah sehingga disini sipil menjadi terdepan Nah apalagi terkait era 4.0 ya kan Iya Nah 4.0 ini gak lepas ini dengan adanya otomatisasi Nah untuk itu maka berbagai data ya Kemudian monitoring itu dengan arah seperti drone ini menjadi sangat sesuai, sangat tepat Sehingga bisa dikatakan lah silih PB New City itu bisa menjadi trendsetter ya Terdepan di dalam aplikasi era Opo Angel Saya kira itu peran geomatika di bidang ilmu teknik sipil ya di PB dan di seluruh ilmu pengertawan di bidang teknik sipil Wah berarti dari segi IPTEC juga sangat mempunyai peran penting ya Pak terkait pengembangan ilmunya gitu ya Pak Dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan nantinya oleh mahasiswanya juga sangat update ya Pak Iya Wah itu sangat jadi trendsetter Kita keren ini kita kaya kacang goreng ini Masih sudah lihai ya Pak pakai drone gitu ya Kita bisa memberikan fasilitasi ini kepada para mahasiswa ataupun alumni untuk bisa mendapatkan sertifikat operator drone kan Nah itu juga sangat penting ya Nah ini desain kita Pak Maluana Pak Supaya itu sudah punya mitra itu untuk bisa memberikan pelatihan yang memberikan sertifikatnya Dan itu sekarang begitu juga Itu saya kira Wah berarti dari segi peran penting dari geomatika sendiri banyak ya Pak Pertama dari SIL untuk mahasiswa Yang ketiga untuk bidang pertanian Yang terakhir untuk ITEC sendiri ya Pak Persis Oh ya Pak Jadi Tinda mau pindah sekolah lagi disini Masih lanjut Pak S2 nya Pak Semoga ya Pak Semoga ya Pak Bisa lebih mendalami ya Pak terkait teknik biomatika nantinya Oh ya Pak Untuk ini Pak Saya ingin pertanyaan Pak Ini di luar sifat dari luar teknik biomatika gitu Untuk calon mahasiswa baru gitu Mengapa harus memilih dari Memilih SIL IPB gitu Pak Kenapa Pak Wah ini pertanyaan bagus nih ya Teman-teman di luar sana ya Jadi dengan penjelasan sehari ya ini bukan sehari ya Sesi ini ya Kita lihat kan Kurikulum di teknik sipil IPB Universitas ini Mengelahirkan satu Insinyur sipil plus-plus tadi ya Sehingga dia bisa Bertanding lah ya Berkompetisi dengan sipil lain Kita selain bisa membangun gedung Membangun jalan Membangun sanitasi Juga bisa memberikan saran Supaya hotel kita CBD kita Tanya di mana Sehingga bisa Bernego menjadi Negosiator Investasi juga kan ini Wah keren banget ya Pak Benar kan ya Jadi silahkan Ditunggu masuk ke IPB Universitas Lihat kurikulum Karena terbukti disitu Berbeda ya Dimana Ilmu-ilmu mata kuliah dan Geomatika itu Ada disitu Mungkin Ada sekitar 5 Kalau nggak salah ya 5 mata kuliah Yang bisa Berkaya menjadi plus-plus tadi Kita tunggu Baik Yang akan masuk ke IPB Universitas Nah bagaimana nih Sobat Teknik di rumah Udah tau kan Banyak keuntungan dari Masuk dari sil IPB Dari segi dosennya Kurikulumnya Mata kuliah dan ilmu pengetahuannya Jangan ragu-ragu lagi Untuk masuk ke sil IPB Oh iya Pak Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Untuk segala informasinya Dan ilmu pengetahuannya Sudah disampaikan Untuk Sobat-sobat dari Teknik di rumah gitu ya Pak Semoga kita bisa Bertemu lagi nih Pak Di episode-episode selanjutnya nih Di Potsil gitu ya Pak Ditunggu ya Pak Iya Semangat Asal ketemu Dinda lagi ya Wah Oh iya Sobat Teknik Jangan lupa subscribe Like dan comment Dari YouTube channel ini ya Nantikan video-video lebih lanjut Terkait ilmu dari Teknik CP dan lingkungan IPB University Oh iya Pak Untuk Sobat Teknik di rumah nih Pak Kita nih untuk Potsil punya salam teknik nih Pak Cara gini salam teknik gitu ya Pak Iya gitu Untuk itu saya pandu kali ya Pak Hitungan 1,2,3 gitu ya Pak 1,2,3 Salam Teknik Oke sekian dulu dari episode kali ini Saya Adinda Undur Diri Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Bye 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 Uuun Uuuuun Wrestle Uuuuh Tahu Uuuuun Uuuuun Yyyyyyyyye Yyy谢谢 Uuuuun Uuuun Sub indo by broth3rmax